Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya akan membahas benang cendil jumbo Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat Di sini sudah ada benang cendil jumbo Yang benang ini tuh benar-benar gemes banget ya Karena dia itu teksturnya super jumbo dan lembut sekali Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Kalau misalnya benang cendil itu kan ada yang kecil gitu ya Itu juga sama, teksturnya kurang lebih sama Dan ini tetapi yang versi jumbo-nya Sekarang kita akan lihat detailnya ya Benang cendil jumbo, jika kita lihat Itu bentuknya seperti ini ya teman-teman Jadi dia itu memang satu paketnya Itu terdiri dari kurang lebih itu hampir 200 gram Tetapi memang ukurannya itu nggak panjang ya teman-teman Karena dia itu bentuknya besar dan nggak panjang Tetapi dia agak sedikit berat seperti itu Nah, kalau ini kita lihat detailnya Benangnya itu seperti kayak handuk seperti itu Dan dia itu cukup fluffy banget Dan ini lembut banget sih Kebetulan di sini saya ada yang warna hitam Nah, di video sebelumnya saya pernah membuat benang cendil ini Untuk menjadi sebuah karpet kecil gitu ya Dengan cara hand knitting seperti itu Nah, teman-teman juga bisa cobain Nanti bisa langsung cek aja di video sebelumnya Linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya Benang cendil jumbo ini itu memang cocok banget Untuk dibuat selimut, kemudian dibuat karpet seperti itu Tetapi kalau untuk karpet, hati-hati harus diberi anti-slip di bagian bawahnya Karena benang cendil jumbo ini termasuk yang cukup licin ya teman-teman Tapi dia memang nyaman banget Untuk selimut itu nggak perlu dikasih lapisan lagi Kecuali kalau teman-teman mau menambah ekstra supaya lebih hangat Itu bisa diberi lapisan di bagian bawahnya ya Kain kartun itu juga boleh Nah, warnanya sendiri benang cendil jumbo ini bermacam-macam Jadi teman-teman bisa langsung cek aja Nanti untuk link pembeliannya saya akan taruh juga di kolom deskripsi Nah, seperti yang di sini saya buat Ini juga saya akan membuat karpet dengan cara menggunakan hand knitting Jadi efek hasilnya itu besar-besar seperti ini ya teman-teman Bisa terlihat kalau ini tuh kelihatannya fluffy banget Dan ini cukup mudah sekali untuk dibikin Saya pernah bikin tutorialnya, nanti bisa teman-teman cek di situ Kemudian benang ini tuh memang hasilnya itu agak sedikit berat Nah, kalau teman-teman bingung nih gimana ya cara mencucinya Cara mencuci benang cendil ini sebenarnya cukup mudah ya teman-teman Hanya mencuci dengan menggunakan tangan Dengan sedikit detergen seperti itu Jangan dimasukkan ke mesin cuci Kemudian untuk di jemburnya itu tinggal delay flat aja Nanti itu supaya mengurangi gesekan ya Antara serat-seratnya ini jadi dia agak gampang berudul Overall, benang cendil ini cocok untuk bikin selimut, bikin karpet Kemudian kalau teman-teman mau cobain bikin tas juga bisa Tetapi karena benang ini cukup lentur gitu ya Cukup gampang molor Nah, itu teman-teman sebaiknya memberikan furing di dalam tasnya Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin topi pakai benang cendil jumbo Kira-kira bisa nggak sih? Itu juga bisa sih Karena itu akan memberikan kesan edgy seperti itu Dan kalau misalnya teman-teman mau menggunakan hakpen Ini gunakan hakpen yang nomornya benar-benar besar ya Kurang lebih sekitar 20 mili seperti itu Nah, teman-teman bisa langsung cobain benang cendil ini Karena ini benar-benar akan bikin proyek teman-teman menjadi sangat unik Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang cendil jumbo Semoga ini membantu teman-teman dan menjawab pertanyaan Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax